Intro Senja di nambangan kidul kota Madiun, berancar gelap. Kemara malam, mulai menandai kesibukan di padepokan persaudaraan setia hati terhati atau PSHT. Setiap selepas isya, seratusan murid atau yang biasa disebut warga terhati, berlatih di padepokan. Hanya ada tiga tingkat di PSHT. Murid yang akan menempuh tingkat satu berlatih di depan. Murid tingkat dua berlatih di dalam. Dan tingkat tiga berlatih sendiri secara rahasia. Berdiri sejak tahun 1922, maka di tahun 2022 nanti, PSHT akan mencapai usia 100 tahun. Pengurusnya mengatakan mereka memiliki 305 cabang dengan 27 cabang khusus yang berada di luar negeri. Mereka juga mengatakan ada lebih dari 5 juta orang yang pernah dan masih berlatih di seluruh cabang PSHT hingga hari ini. Jika itu terverifikasi secara benar, maka PSHT adalah perguruan silat terbesar di Indonesia. Persaudaraan setia hati terhati adalah salah satu penganut aliran setia hati yang selama ini dianggap sebagai peletak aliran khas silat Madiun. Diciptakan oleh Kinga Behi Surodi Wirio, bekas perwira Pangeran Diponegoro pada awal 1900. Saat ini aliran setia hati telah menyebar dan jadi rujukan hampir semua perguruan silat Madiun. Di jatuh hati ini bermacam-macam. Jadi dari Minang ada, dari Cimandi ada, dari ciri khas kiri kira, Jawa lah, atau ciri khas jadu, ada semua. Sehingga sampel, kompleks kita menemukan. Ini lah kepeyawian dari guru kita. Sehingga dia dari perantauan dari seluruh Indonesia mengekeluar pulang ini, dia datang menciptakan semacam itu. Satu-satunya bentuk aliran setia hati yang dipakai banyak perguruan di Madiun, sesungguhnya adalah percampuran dari berbagai aliran silat di Nusantara. Kinga Behi Surodi Wirio disebut merabu banyak aliran silat saat perantau ke berbagai tempat dan meletakkannya sebagai dasar gerakan aliran setia hati. Lewat gerakan-gerakan yang dimainkan oleh murid-murid S.H. Tratei, Mata Awas Pendekar Silat berpengalaman akan tahu. Mereka mengkombinasikan berbagai teknis silat. Pertarungan tangan kosong memakai teknik monyetan dari Minang, sapuan gaya bengkulu, dan teknik mengelak dari Banten. Sementara pertarungan senjata memakai teknik golok betawi, silat Madura, dan kelincahan tombak kas Mataram yang dimainkan dengan Toya. Terima kasih telah menonton!